Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat saya terutama bagi pahlawan depisa Espatriat Saudi Arabia 3 bulan yang lalu guys Saudi mengumumkan kalau tanggal 17 misur ini Mei Itu bandara akan dibuka penerbangan Untuk masuk dimana negara-negara yang ditanggurkan Terutama dari 2017 Misur tanggal 17 Ternyata kabarnya belum dibuka Jadi kalian yang lagi di Indonesia mau balik ke sini Bisa cuma harus menjalankan vaksin dua kali Ada solusinya kalau anda mau balik ke Saudi Kalau mau nekat itu harus melalui negara yang gak di band Misalnya melalui Oman Melalui Bahrain atau Nepal Atau Filipin man ya Terus yang dua minggu yang kemarin Teman saya sendiri itu melalui Oman Tetapi Tiga hari Kemarin bahwa Oman di band Jadi informasinya ini Jadi mulai dari Nepal Oman Bahrain Dan Filipin itu di band Sekarang lebih dari 20 negara yang di band sama Saudi Jadi itulah Kembali lagi Kalau mau bulan harus benar-benar dipikir Kalau mau judi benar-benar dipikir Itu kalau mungkin anda cuma kerja dua tahun aja Tidak masalah Mungkin pendidiknya masih kecil Tapi kalau yang 5 tahun atau 10 tahun ke atas Bahkan kalau yang 20 tahun Sayangan itu kan hak anda Yang anda tunggu-tunggu Itu pun pertanyaan kita Yaitu pesawatnya ada gak Yang masuk di Saudi Bahkan untuk yang mau pulang Itu kan keluar dari negara Saudi itu Mudah sekali Akan tetapi bulan-bulan Mei ini Dikabarkan tanggal 17 Liber lagi Itu keluar Gak bisa Terus pesawat Garuda yang di Indonesia itu gak ada Jadi jadwalnya mundur-muntur lagi Terkecuali kemungkinan besar Kalau pesawat mungkin dari Etihad Atau Saudi Airlines itu Mungkin Itu mungkin Bisa pulang Jadi Yang jelas Ada Harus Mengupdate Ingin tahu informasi Yang sebenar-benarnya Jadi Perusahaan tidak akan Menginformasi Kalianlah yang di Indonesia Harus Mengetahui Berita-berita baru Terutama bagaimana Bisa masuk ke Saudi Karena Anda yang sudah Kerja lama di Saudi Tentunya mengharapkan Kembali lagi Apa permasalahannya Karena kalau kamu Anda itu Bekerjanya sudah Melebih 5 tahun Bahkan 10 tahun Ada 15 tahun Kalau Anda gak kembali Ya otomatis Anda Dinyatakan Resend Dan perusahaan itu Gak sama peraturannya Kalau di perusahaan saya Satu Itu kalian dikasih Perpanjang Visa Kedua Kalau bisanya habis Perpanjang lagi Kalau ketiga Itu Anda akan Dinyatakan Resend Jadi Benefit Anda Yang Anda tunggu-tunggu Selama bertahun-tahun Jadi Hangus Alias Hilang Mungkin Di perusahaan Anda juga Memberi peraturan Tapi saya gak tahu Peraturan Yang jelas Perusahaan kami tidak kali Sudah di Close Dinyatakan Anda Gak bisa balik Alasan apapun Jelas Resend Jadi Ya Gimana lagi guys Kondisi Bila saya ingin pulang Saya gak akan cuti Jadi begitu pulang Gak balik Jadi semua Hata kita Benefit Atau uang cuti Itu Bisa dilunasi Jadi Begitu pulang Udah gak usah mikirin balik Kalau Anda masih Mungkinin balik Cuti-cuti Akibatnya Ini Anda Rugi Benyak Itu kerugian Yang dibebarkan Ke Anda Itu Itulah guys Informasi Dari saya Mungkin Berguna Untuk Espatriat Baik Maupun yang Sudah cuti Maupun yang Cuti Kalau mau Anda Kalau Anda Mau cuti Harus Benar-benar Extra Hati-hati Dan Benar-benar Extra Dipikir Dipikir Berarti Baik buruknya Konsekuensinya Ke Anda Sendiri Karena Begitulah Kenyataan Oke Oke Terima kasih Semoga Video ini Bermanfaat Bagi Teman-teman Espatriat Indonesia Saya akhiri Sampai disini dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh